di Kota Jambi ini. Beginilah suasana jumpa pers yang digelar Senin sore di rumah Dina Suwali, Kota Jambi. Dalam jumpa pers ini, manajemen Hotel Novita resmi menyampaikan permintaan maaf terkait munculnya ornamen Natal berlafaz Allah di hotel tersebut. Permohonan maaf disampaikan langsung oleh General Manager Hotel Novita, Husairi Segar. Kami dari seluruh jajaran manajemen Novita Hotel menyatakan sangat menyesal dengan kejadian di hotel kami yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016. Mengenai kejadian tersebut, dapat kami jelaskan bahwa hiasan atau dekorasi Natal di lobby hotel kami sudah terpasang sejak hari Jumat tanggal 9 Desember 2016. Kemudian tanpa sepengetahuan kami telah dirubah atau ditambah oleh oknum atau pelaku yang tidak bertanggung jawab yang diperkirakan terjadi pada seorang hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.30. Sementara Wali Kota Jambi mengaku semua pihak tentunya tidak menghendaki adanya kejadian 23 Desember tersebut. Fasa meminta agar semua pihak dapat menahan diri terkait kejadian ini. untuk bisa memberikan bisa menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada umat muslim seluruh Indonesia provinsi dan kota Jambi mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini juga bisa menyelesaikan meringankan permasalahan mereka paling tidak untuk satu tahapan. Nah tahapan berikutnya adalah tinggal kita menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian dan kita percayakan kepada pihak kepolisian. Dan saya selaku Wali Kota Jambi menghimbau kepada semua umat beragama khususnya di Kota Jambi ini untuk tidak terpancing dengan isu-isu maupun ajakan-ajakan untuk hal-hal yang negatif. Tetap kita jaga perukunan antar umat beragama dan juga kita saling menghormati antara sesama umat beragama. Sri Junya Putri Cek TV melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.